Halo, my lovely dear. Apa kabar lagi? Balik lagi sama Kuratih di sini dan aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Oke, just take it easy. Ini hanya prediksi buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal taro reading. Kalian bisa hubungin Instagram-nya aku, link-nya ada di kolom deskripsi di bawah dan sistem aku lebih kepada konsultasi. Oke, so kita akan lihat apa pesannya buat kalian di video kali ini. Oke, let's see. Oke, aku belum siap. Oke, what is this? Oke, the S of Cups. Hmm. Oke, the 9 of Cups. Oke, 4 of Pentacles. Kemudian Ace of Swords. The 2 of Swords. Kelihatan ya. Oke, the Emperor. Oke, the 5 of Swords. Aku belum siap. Oke, the 8 of Wands. Kemudian bottom of the deck aku dapat the 10 of Swords. Oke, wow. Hmm. Oke, tampaknya ini terhubung dengan situasi masa lalu, dear. Atau mungkin seseorang yang kini tengah dealing dengan kalian, ya. Especially disini aku dapat kayak some kind of argument, conflict, ya. Karena aku dapat the 5 of Swords. Kemudian disini aku dapat the 2 of Swords. The 4 of Pentacles. Kemudian disini aku dapat the 10 of Swords. Which is, apa ya, ada sedikit kayak, ya mungkin entah sedikit banyak ada luka atau conflict atau argumen disini dengan seseorang. Oke, so, oke, kelihatan ya. Nah, oke. So, aku dapat Aries. Mungkin penting disini. Kemudian aku dapat Gemini Libra Aquarius. Ya, ada juga Pisces Cancer Scorpio. Atau mungkin Leo Sagittarius, ya. Please ambil mana yang resonate. Ya, semua bisa disini ambil. Just take what resonate, oke. Tapi yang jelas disini, ini kayaknya seseorang, mungkin kamu dealing, kayak aku dapat kayak curly atau wavy hair. Mungkin kamu dealing dengan seseorang berambut keriting, ya. Atau berombak. Atau mungkin disini seseorang rambutnya tebal, thick hair, ya, disini. Juga aku lihat kamu mungkin dealing dengan sosok maskulin yang aku lihat disini sangat dominan. Mungkin ada sisi keras kepala, mungkin ada sisi egois. Atau mungkin disini seseorang, ya, kayak semuanya sendiri. Ya, pokoknya really, really selfish. Ini sangat-sangat egois, ya. Sangat mementingkan ego-nya sendiri, oke. Five of sorts, gak mau kalah. Entah mungkin dalam perdebatan, entah mungkin dia harus selalu yang diutamakan. Kemudian kadang mungkin harus selalu didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan. It's some kind of, just, apa ya. Selalu aja ada mungkin kayak playing big team. Atau mungkin disini kayak dia seseorang yang manipulasinya sangat tinggi juga bisa. Ya, karena aku dapat kayak words and words and words. Atau mungkin emang kalian energinya gak apa ya. Selalu aja berantem disini. Even aku lihat ada ten of sorts, ada energi pengkhianatan, ada betrayal. So, mungkin dia gak jujur, mungkin dia sering berbohong. Terlebih yang aku bilang sebelumnya adalah dia sangat pandai memanipulasi. Nah, mungkin dari situ ya, apa ya. Karena orang dengan tipikal manipulatif yang tinggi seperti ini, dia akan kayak playing big team dan selalu menyalahkan orang lain gitu loh. Kayak dirinya yang teraniaya, dirinya yang tersiksa. Mungkin ini situasi yang kamu hadapi atau kamu sedang dealing dengan seseorang seperti ini. Oke. Oke, aku dapat some kind of sleeping dear. Disini aku dapat kayak mungkin seseorang terus kepikiran. Ya mungkin seseorang kayak malam-malam gak bisa tidur kepikiran akan kamu. Atau aku lihat disini ada kayak I'm so sorry, tapi aku dapat kayak forbidden love. Mungkin cinta terlarang. Atau ya some kind of affair disini. Ada pengkhianatan, ada perselingkuhan, ada cheating. Mungkin kamu yang dihianati atau mungkin kamu yang menjadi pihak ketiganya. Atau ya just take what is on it, oke. Tapi yang jelas aku lihat ini energi quite complicated, ya. Seorang, apalagi disini, I know the nine of good cards disini. Tapi the nine tambah ace of cards mungkin dia pemiliki keluarga. Atau mungkin disini dia sudah menikah. Atau mungkin kamu dan dia sudah menikah. Tapi dia, ya, kayak egonya keras hatinya luar biasa. Some kind of angka empat disini. Karena aku dapat double four. So, mungkin disini seseorang usia empat puluhan. Atau mungkin kelahiran akhiran empat. Tujuh empat, lapan empat, sembilan empat, dan seterusnya, oke. Yang jelas kayak ada konflik, ada argumen. Nah, seseorang terus kepikiran disini dia. Aku kayak ingat lagunya apa ya. Because I can't sleep till you're next to me. No, I can't live without you no more. Oh, I stay up till you're next to me. Till this house feels like it did before. Feels like insomnia. Nah, insomnia. Oke, seseorang kayak insomnia disini. So, especially aku keingat di as of company some kind of coffee. Mungkin seseorang suka coffee. Atau dia nggak bisa tidur. Terus kayak terbayang-bayang akan kamu. Dia kepikiran akan kamu. Terlebih, aku lihat disini ada kesalahan-kesalahan. Yang dulu dia lakukan saat bersama dengan kamu. Oke, seseorang. Mulai apa ya, dear? Kayak entah mungkin ya ini kesalahanku. Atau memang kamu dan dia ada anak. Seseorang mungkin sangat suka dengan strawberry. Mungkin kamu, mungkin dia. Yang jelas juga aku lihat kayak mungkin seseorang bisa anak sulung. Atau mungkin dia anak tunggal juga bisa. Atau mungkin, ya bisa mungkin seseorang ada yang dua bersaudara, empat bersaudara juga bisa disini. Oke, ambil mana yang resonate. Oke, ada energi mungkin internet, online, social media. Aku juga dapat keenergi traveling. Mungkin memang ada jarak. Bisa jarak baik secara fisik maupun emosional. Ya, tapi aku lihat dia gak bisa melupakan kamu begitu aja. Oke, like kebayang terus. Sampai mungkin dia gak bisa tidur ya. Ya, gak bisa tidur. Dia terus keingat. Apalagi mungkin dia punya insomnia. Terus ada perasaan bersalah. Oke, look at this. The two of swords. Matanya ketutup, tapi pikirannya kayak jalan terus. Ya, matanya ketutup, tapi pikirannya jalan. Kemudian the four of pentacles, aku lihat disini kayak dia masih holding on. Kayak I'm still holding on. Kayak masih menahan gitu. Oke, masih memang mungkin bertahan dengan egonya. The ten of swords. Mungkin ke depan dia akan meminta maaf. Oke, karena ya hurt. Kayak luka, luka. Disini kayak dia mungkin datang untuk memulai awal baru. Berdamai dengan kamu. Menghubungi kamu. Berkomunikasi. Oke, dia merindukan kamu. Atau mungkin disini kayak dia membuka percakapan kembali. Dia datang untuk menelpon kamu ya. Yang jelas. Mungkin seseorang sangat suka dengan warna kuning, dear. I don't know. Oke, mungkin kamu, mungkin dia. Oke. Mungkin seseorang punya telalat atau tanda lahir juga di wajah. Seseorang bermata bulat, bermata besar disini. Oke. Is too much? Oke, so. Too many, too many. Oke. I know I made a mistake. Aku tahu aku buat kesalahan. Ya, mungkin dia sadar dengan kesalahannya. Oke, dia buat salah. Kenapa dia begitu. Ya, again, dia mulai introspeksi diri. Insomnia, introspeksi diri. And then, mungkin ke depan dia datang. Oke, dia ingin memulai awal baru. Serta terhubung dengan September, Januari, April. Oke, so mungkin ya ada Oktober juga bisa disitu. Ada Agustus, Februari, dan Mei. Mungkin ya. Please ambil mana yang reasonen. Oke, give me a chance, please. Kayaknya dia mungkin datang untuk menawarkan hubungan kembali atau meminta kesempatan. Kemudian, I'm planning my future with you. Mungkin dia merencanakan masa depan dengan kamu. Ya, dia melihat sesuatu hal yang dia merindukan kamu disitu. Dan dia melihat apa ya, kata-kata kayak, Ya, you are the one. Aku keinget lagunya Daniel Bedingfield. Sorry kalau aku salah. Tapi kayak, if you're not the one. Yeah. I can't take it, I don't understand. Oke. Nah, itu lagunya penting mungkin. Jadi ada dua ya. Insomnia, Craig David, sama Daniel Bedingfield, yang I don't wanna run away, but I can't take it. I don't understand. If I'm not made for you, then why does my heart tell me that I am? Oke. Ya, coba dengerin ya kalau emang kamu, oh, kayaknya penasaran nih lagunya. Oke, you turn me on. Oke, ada mungkin something about fantasinya dia. Oke. Oke, I can still feel you, my love. Aku lihat, again. Dia terus-menerus memikirkan kamu. Dia kepikiran. Karena, again, aku dapat the sword, the sword, the sword, and the sword. And then the end of once. Kayak thinking, thinking. Nah, setelah thinking, dia akan action. Take action. Oke. Take action-nya adalah apa? Result-nya adalah apa? Ya, itu adalah dia akan kontak kamu. Dia ingin memulai. Oke. Atau mungkin dia meminta maaf. This one, oke. Yeah. Because I miss you. Oke, I need you, baby. Dia membutuhkan kamu. I miss you. Aku butuh kamu. This one. Oke, I wanna marry you. Ya, jadi mungkin disini dia juga ingin menikah dengan kamu. Oke. Dan dia ingin kayak, ya, something about fix. Ya, fix, fix, fix the broken heart. Fixing a broken heart. Kayak dia ingin memperbaiki disitu hati yang terluka. I fucked up. Sorry, oke. Oke, kayak benar-benar, ya, apa ya. Maaf mungkin telah mengecewakan kamu. Telah melukai kamu. Telah mengkhianati kamu. Oke. Jadi, dia benar-benar kayak menyesal disitu, my dear. Oke. Ya. Because I miss you. Ya, I miss you. Tapi disini aku dapat I need you. So, let's see. Mungkin disini ada huruf atau ada initial. Oke, ada I. Kemudian disini ada F. Oke. Ya, tadi aku, if you're not the one. Na-na-na-na-na-na-na. Oke. Ya, if apa ya, logo. If you're not the one, mungkin Daniel Beddingfield. Kemudian disini aku dapat G. Ada E. Oke, seseorang mungkin lahir di hari Jumat. Atau mungkin dia akan datang atau kontak kamu di hari Jumat. Something about Friday. Oke. Kemudian disini ada M. Ada U. Oke, lalu ada X. Oke, ini energi mantan atau masa lalu. Dan ada huruf A. Oke. So, itu mungkin resonate, dear. So, ya ambil. Ya, jadi kalau aku bilang disini ambil mana yang resonate. Tapi seseorang tengah apa ya. Kayak bener-bener gak bisa tidur. Kepikiran terus sama kamu 24-7 disini. Kepikiran. Tapi kayaknya ini kayak malam hari gitu. Oke, dia malam hari. Kepikiran. Mungkin dini hari ya. Kayak subuh gitu. Mungkin jam 2, jam 1. Dia kepikiran terus. Akan kamu sampai-sampai tidak bisa tidur. Insomnia ya. Dia mulai introspeksi diri. Dia mulai flashback ke belakang. What's going on? Dan akan datang dengan permintaan. Maaf. Because what? I need you. Yeah. I need you. Aku butuh kamu, sayang. Aku butuh kamu, baby. Oke. So, that's all. Oke. So, I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye, my dear. See you on the next reading. Thank you and have a nice. Bye. Thank you. Bye.